Selama sepekan ini, aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terus dilakukan oleh sejumlah kalangan di Samarinda. Dari mahasiswa, buruh, dan juga organisasi masyarakat, di tengah pandemi COVID-19, bahkan dalam aksi tersebut, masa yang berkerumun mencapai ribuan orang. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dr. Ismet Kusasih pastikan, selama dua pekan ini tidak ada pelonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19, bahkan cenderung menurun. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan tracking ke sejumlah wilayah yang terkonfirmasi dan akan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk segera mendeteksi terjadinya penularan baru. Ada yang pasien terkonfirmasi positif dari mereka, nanti kita lihat. Tapi sejauh ini memang belum ada. Belum ada laporan. Artinya, meskipun itu aksi dengan jumlah besar atau segala macam, domainnya kan aksi-aksi itu kan, Kalau Dinas itu kan, kesehatan itu kita selalu fokus dulu apa yang harus kita utamakan. Selain itu, Wali Kota Samarinda Syari Jaang juga menuturkan, adanya penurunan kasus dalam beberapa pekan. Meski begitu, pihaknya tetap menghimbau agar masyarakat terus mentaati protokol kesehatan demi memutus penyebaran COVID-19. Yang pertama saya sampaikan, Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini kondisi COVID-19 sudah mulai menurun. Cuma persoalannya adalah yang terkonfirmasi yang dalam perawatan itu kan kemarin 700-an ya. Saat sekarang 600 lebih. Dan harapan kita ini turun terus sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan kemasyarakatan bisa berjalan dengan lancar. Ardu Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.